Dinas Sosial Kabupaten Ngawi belum mengetahui secara detail sistem pendataan dan penyeluruhan warga yang mendapat bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng BLT Migor. Dinsos masih menunggu hasil koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi hingga kini masih menunggu hasil rapat bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait jumlah penerima bantuan langsung tunai atau BLT subsidi minyak goreng atau Migor. Terlebih dalam pendataan penerima dimungkinkan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang ada pada Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Budi Santoso menjelaskan terkait dengan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi minyak goreng hingga kini masih belum ada petunjuk teknisnya. Meski begitu berdasarkan informasi rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur masih dilakukan. Dimungkinkan dalam minggu ini mulai penyaluran BLT subsidi minyak goreng. Proses penyaluran sendiri bakal melalui kantor pos. Penerima BLT minyak goreng akan menerima bantuan sebesar 100 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan yakni April, Mei dan Juni 2022 sehingga totalnya 300 ribu rupiah. Sedangkan untuk keluarga penerima manfaat atau KPM mengacu pada penerima BPNT kemarin sekitar 99 ribu KPM dan ditambah 10 persen perluasan untuk pelaku UKM yang terdampak. Kemarin hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Pos Nawi Pak Sandi bahwa mungkin dalam waktu dekat terkait dengan pemberitaan penyaluran BLT subsidi minyak goreng itu akan segera diselesaikan. Bahkan mungkin beberapa waktu lalu Pak Presiden juga secara simbolis itu sudah menyerahkan kepada masyarakat. Nah ini baru saja kita menerima undangan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi besok itu akan rapat terkait dengan hal tersebut. Nanti narasumbernya langsung dari Kepala Pos Regional Jawa Timur. Insya Allah dalam minggu ini informasi yang kita dapat awal itu sudah mulai penyaluran. Budi menambahkan untuk siapa yang menerima sesuai dengan BNM, BADRES masih menunggu informasi dari Kementerian Sosial. Sedangkan kriteria penerima bantuan yakni keluarga penerima manfaat atau KPM program sebagu atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Itu Wahyu, JTV, Nawi.